Pemirsa 450 jemaah calon haji Klotur 9 mulai masuk di asrama haji Sudiang Makassar sebelum diberangkatkan ke Madinah. Dari 450 jemaah calon haji tersebut, ada 67 di antaranya yang merupakan jemaah Lansia. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Sabda Roleh langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bergabung dengan Sabda. Sabda, bagaimana proses penerimaan jemaah calon haji Klotur 9 di sana? Ya, Pemirsa dan Pemirsa, kemarin sebanyak 450 jemaah calon haji embarkasi Makassar yang tergabung dalam Klotur 9 asal dari Provinsi Sulawesi Barat mulai masuk asrama haji Sudiang Makassar. Ratusan jemaah haji tersebut tiba di asrama haji dengan menggunakan dosi. 450 jemaah calon haji Klotur 9 ini langsung memaksuki Aula Arapah Asrama Haji. Ada pun total rincian jumlah jemaah ini sebanyak 442 orang, kemudian 5 petugas klotur dan juga 3 PHD. Dan dari 450 jemaah calon haji tersebut, 67 di antaranya juga Pemirsa merupakan jemaah Lansia yang usianya ini 65 tahun ke atas. Jemaah tersebut tiba di Klotur 9 ini yakni jemaah perempuan berusia 92 tahun dari Provinsi Sulawesi Barat. Saat turun dari bus, para jemaah ini langsung disambut oleh para petugas haji dan untuk jemaah Lansia ini yang tadi jumlahnya ini sebanyak 67 orang, beberapa di antaranya ini diberikan pendampingan khusus dari petugas haji. Jemaah Lansia ini juga mendapatkan fasilitas sekuritas dari petugas haji di mana pihak TPIA telah menyiagakan kursi roda hingga jalur fast track untuk lebih memudahkan para Lansia. Tidak hanya itu dalam proses pemeriksaan dokumen, jemaah Lansia ini juga dilayani khusus oleh para petugas haji. Setelah kemudian diberikan budingan, jemaah calon haji kemudian menjalani pemeriksaan dokumen, kemudian pembagian pasport oleh petugas imigrasi, kemudian juga pembagian gelang, kemudian pembagian living post, dan juga selain living post juga dibagikan medical kit, di mana ini berusiakan obat-obatan dan juga alat pelindung diri yang dikemas dalam tas kecil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, pemeriksaan kesehatan ini memang menjadi perhatian khusus pihak TPIA terhadap seluruh jemaah calon haji karena saat beribadah di Tanah Suci, ini adalah kesehatan fisik yang menjadi hal utama. Terlebih saat ini dilaporkan cuaca di Arab Saudi, sudah memasuki musim panas, maka dari itu jemaah memang diminta untuk lebih aware terhadap kondisi kesehatan agar dapat beribadah dengan lancar. Pebri dan juga pemirsa berdasarkan jadwal yang kami peroleh dari Mediasenter Haji, Embarkasi Makassar, Jemaah Calon Haji, Kota 9, ini akan diberangkatkan ke Madinah pada hari Minggu, hari ini 19 Mei 2024 dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-1109 dan akan take off pada pukul 8 lebih 5 waktu Indonesia tengah pagi ini. Ya, Sabda, kemudian hingga hari ini sudah berapa calon jemaah Haji, Embarkasi Makassar yang telah diberangkatkan menuju ke Baituloh? Ya, Pebri dan pemirsa, data terakhir yang kami peroleh hingga Sabtu malam dari Mediasenter Haji, Embarkasi Makassar, tercatat sebanyak 3.149 jemaah calon haji ini telah diberangkatkan melalui Embarkasi Makassar menuju Madinah Arab Saudi yang terbagi dalam 8 kelompok terbang atau koloper dan dari 3.149 jemaah ini terdiri dari 1.166 jemaah yang berjenis kelamin laki-laki kemudian 2.433 jemaah calon haji berjenis kelamin wanita ada pun total jemaah yang sudah masuk asrama haji hingga malam kemarin yakni mencapai 4.050 jemaah calon haji ada pun jumlah jemaah calon haji untuk Embarkasi Makassar kami informasikan lebih dan juga kami bisa ini berasal dari 8 provinsi di Indonesia Timur yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan juga Papua Barat yakni sebanyak 16.660 orang dan terbagi dalam 38 kelompok terbang kami informasikan bahwa sebelumnya ini pasca insiden saya pesawat terbakar yang terjadi pada hari Rabu kemarin membuat memang jadwal keberangkatan penggembarasi Makassar ini utamanya untuk kotor 6, 7, 8, dan juga 9 ini berubah di mana kotor 7 ini telah berangkat pada 16 Mei 2024 pukul 21 waktu Indonesia Tengah sementara itu untuk kotor 6 belombang keduanya telah berangkat pada 17 Mei pada pukul 3 dini hari lalu kotor 8 sebelumnya ini dijadwalkan pada 17 Mei pukul 23.30 namun penerbangan mereka harus melar sedikit pada 18 Mei pukul 3 lebih 20 waktu Indonesia Tengah dini hari sama halnya di saat kotor 9 mereka juga dijadwalkan berangkat pada 19 Mei sekitar pukul 0.30 Wita tadi namun mereka harus menunggu hingga pukul 8 Wita pagi nanti untuk berangkat ke Madinah Arab Saudi Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenaksusul Iqbal Ismail ini mengatakan bahwa saat ini pihak TPIH yang berkasih Makassar telah lakukan rapat koordinasi dengan pihak Garud Indonesia rapat tersebut untuk membahas permasalahan keberangkatan kotor selanjutnya ini yang memang berubah akibat insiden dari terbakarnya sayap pesawat Garuda pada hari Rabu kemarin dan dari hasil rapat ini perubahan kapal ini memang terjadi pada beberapa kotor seperti tadi saya sebutkan Fabri, kotor 7, 8 dan juga 9 Demikian informasi Haji yang dapat kami laporkan dari Makassar keberusahaan kembalikan ke Anda di studio Baik, terima kasih Sabda Dole atas informasi Anda langsung dari Makassar Selamat kembali bertugas Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Selamat menikmati